Jangan lupa, kamu ada muslim di sekitar sini, mereka bisa membangun untuk Tuhan mereka. Soalan yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat muslim di Amerika Serikat mencapai puncaknya ketika terjadi peristiwa WTC 11 September 2001 atau dikenal dengan peristiwa 9-11. Tragedi 9-11 sangat berdampak besar yang dirasakan oleh kaum minoritas muslim di Amerika Serikat. Serangan yang terjadi di Gudung World Trade Center ini dilakukan oleh kelompok yang bernama Al-Qaeda. Kelompok tersebut dipimpin oleh Osama Bin Laden. Di kawasan Eropa, kebencian terhadap Islam telah hadir di Eropa sekitar abad 8 Masehi dan sampai saat ini, anti-Islam telah berkembang dengan berbagai bentuk. Semenjak kejadian World Trade Center 9-11 yang terjadi di Amerika Serikat, fenomena Islamophobia di Eropa semakin menjadi kompleks salah satunya yang terjadi di Perancis yaitu Tragedi Paris Attack 2015. Perancis merupakan salah satu negara di Eropa Barat yang memiliki sentimen negatif terhadap Islam. Tragedi Paris Attack menjadi titik utama dalam perubahan citra Islam di negara tersebut. Serangan ini terjadi pada 13 November 2015. yang dilakukan oleh ISIS. Sampai saat ini, populasi muslim di Perancis diberkirakan lebih dari 5 juta orang yang menjadikan Perancis sebagai negara dengan angka muslim terbesar di benua Eropa. Kemudian, aktor yang terlibat dalam insiden 9-11 yaitu Osama Bin Laden sebagai pendiri dari organisasi Al-Qaeda. Ia mengeluarkan fakta bahwa menyerang Amerika Serikat adalah suatu hal yang dibenarkan dalam Islam dan dinyatakan sebagai perang suci. Dan benar saja, terjadi pada tahun 2001, peristiwa World Trade Center Osama dan pasukannya menjara 4 pesawat milik Amerika Serikat dan mendabraknya kemenara World Trade Center dan Pentagon, Arlington, Virginia. Sebuah pesawat diantaranya masih terselamatkan. Namun, pada akhirnya dijatuhkan di Pennsylvania. Peristiwa itu menewaskan 3.000 warga sipil dan nama Osama masuk dalam daftar pencarian FBI. Pada tahun 2004, Osama muncul di pemberitaan televisi dan mengaku bahwa dia yang bertanggung jawab atas kejadian World Trade Center itu. Kemudian, pada tahun 2011, Presiden Amerika saat itu, yaitu Obama, mengumumkan bahwa pasukannya telah berhasil menembak mati Osama di Pakistan. Kedua, George W. Bush, yang merupakan Presiden Amerika Serikat ke-43. Ia dikatakan sebagai Presiden masa perang setelah adanya serangan teroris 11 September 2001. Dan Donald Trump, Presiden Amerika ke-45, dalam masa jabatannya, Trump merupakan sosok Presiden yang cukup sering menyita perhatian publik, terutama dengan kontroversinya terhadap Islam, dan dia dianggap sebagai wujud dari Islamofobia Amerika Serikat. Setelah itu, aktor yang terlibat dalam serangan Paris 2015, yaitu ISIS, yang merupakan kelompok militan ekstrim yang mengikuti doktrin jihad Salafi. Motif ISIS akan serangan ini adalah, mereka balas dendam atas keterlibatannya Perancis dalam perang saudara Suriah dan Irak. Dari kelompok tersebut, pelaku yang masih hidup saat itu hanyalah Salah Abdeslam. Dia diyakini sebagai satu-satunya anggota kelompok yang masih hidup, dengan memberikan dukungan logistik untuk para penyerang, mengantar mereka ke lokasi target mereka, dan memiliki keterlibatan dalam pembuatan bahan peledak yang digunakan. Selain itu, ada Funko Holland. Beliau adalah Presiden Perancis periode 2012-2017. Presiden Holland saat itu dijuluki Presiden pertama bagi kaum muslim, karena beliau dianggap memandang Islam dengan citra yang lebih ramah. Di Amerika, beberapa kebijakan telah dikeluarkan. Pertama, War on Terrorism. Kebijakan yang dibentuk khusus untuk menanggapi tragedi World Trade Center yang diumumkan dalam Kongres tanggal 20 September 2011 dalam pidato Presiden George W. Bush. Kebijakan kedua yang dikeluarkan oleh Presiden George W. Bush, yaitu yang diberi nama The USA Patriot Act 2001. Kebijakan ini ditujukan agar menangkau ancaman yang dibuat dari faktor internal maupun eksternal. Akan tetapi, kebijakan ini sangatlah menimbulkan perdebatan. Akhirnya, ia merevisi kembali kebijakan ini yang diberi nama Homeland Security Act 2002. Kebijakan ini telah diresmikan pada tanggal 25 November 2002. Dalam kebijakan tersebut, membentuk Departemen baru, yaitu United States Department of Homeland Security and Secretary of Homeland Security. Sebenarnya, kebijakan ini masih memunculkan perdebatan yang dikarenakan memunculkan diskriminasi kepada minoritas muslim. Sedangkan, kemudian kebijakan yang dikeluarkan Perancis, yaitu dengan mengubah orientasi kebijakan luar negerinya ke Suria. Dalam tujuan agar Rusia bergabung ke dalam koalisi anti-ISIS untuk mengajak semua negara menjadi musuh ISIS. Pusat utama dari perubahan orientasi yang dilakukan oleh Perancis kepada Suria sekarang, yaitu dalam sasaran kepada ISIS. Dari yang sebelumnya berfokus ke militer Assad. Elementasi dari kebijakan perubahan orientasi yang dikeluarkan Perancis ini tidak berjalan dengan konsisten. Dimana, Perancis tidak konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkannya karena masih membelah fokus utamanya dalam masalah di Suria yang disebabkan oleh Assad. Serta, adanya ikut campur dan komentar dari Perancis yang tidak diterima dengan baik oleh Rusia dalam kasus intervensi militer Rusia pada penyerangan kaum pemberontak Assad. Sehingga membuat kerenggangan antara dua negara tersebut, yaitu Perancis dan Rusia. Pemerintah kedua negara tersebut merasakan hambatan yang terjadi pasca terjadinya tragedi di kedua negara tersebut. Pemerintah Amerika dan Paris sangat sulit untuk memberikan rasa tenang dan kedamaian kepada warga negara mereka, terlebih lagi kepada komunitas muslim di kedua negara tersebut. Diskriminasi terhadap kaum muslim, pengucilan, dan tentunya islamofobia yang menyebar di sekeliling mereka membuat rasa tidak nyaman kepada mereka yang menjadi korban tidak langsung dari tragedi tersebut. Pemerintah pun pada akhirnya mengalami kesusahan untuk menghilangkan perasaan keburuk tersebut di kalangan masyarakat. Badan Investigasi Federal atau FBI melaporkan bahwa insiden ujaran kebencian kepada muslim di Amerika Serikat pada 2015 melonjak drastis. Sekitar 67% dari 2014 hingga mencapai 257 kasus tertinggi sejak 2001. Selain itu, pada tahun 2021, diskriminasi terhadap muslim Amerika meningkat sebesar 9%. Pejabat Council on American Islamic Relations mengadakan konferensi pers untuk merilis temuan laporan mengenai peningkatan diskriminasi yang terjadi yang berjudul Still Suspect the Impact of Structural Islamophobia. Peningkatan itu disampaikan oleh kelompok hak-hak sipil dan advokasi muslim pada 25 April 2022 lalu. Sedangkan di Perancis, Abdallah Zekri, Presiden Lembaga Pengawasan Nasional Islamophobia, mengatakan pada tahun 2019 serangan Islamophobia di Perancis naik hingga 54%. Berdasarkan data pada 2018, terjadi sekitar 100 serangan terhadap umat muslim di Perancis dan setahun kemudian meningkat menjadi 154 kasus. Teori yang relevan untuk isu ini adalah teori ras kritis. Teori ini menjelaskan mengenai fokus terhadap isu-isu ras dan diskriminasi yang terjadi. Teori ini juga menjelaskan bagaimana tindakan rasis menjadi tabiat atau biasa terjadi dalam struktur kerja masyarakat di Amerika. Untuk itu, fokus utama yang dijelaskan dalam teori kritis ras adalah diskriminasi dan rasisme yang terjadi dalam sebuah lingkungan, khususnya di Amerika Serikat dan Perancis. Dan Islamophobia merupakan salah satu tindakan diskriminasi terhadap orang-orang yang dilihat dari sudut pandang agama, khususnya Islam. Kelompok kami melihat bahwa berkembangin sentimen Islamophobia dan rasisme di Amerika Serikat dan Eropa ini cukup menimbulkan dampak yang signifikan bagi kaum dan hanya dapat memprovokasi keadaan yang dapat memecah belah masing-masing yang terlibat. Isu ini cukup memberikan kami sekelompok pembelajaran agar tidak melibatkan diri dalam hal-hal negatif yang dapat menimbulkan Islamophobia dan rasisme. Untuk itu, kami sekelompok berharap dan mengajak agar semua teman-teman, khususnya generasi penerus bangsa, supaya terus bisa menanamkan toleransi yang tinggi untuk menjaga kerukunan dan kedamaian, serta menghindari berbagai hal buruk.